Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Istana Merdeka pada minggu malam. Sebelumnya, Jokowi telah menerima dan menandatangani surat pengunduran diri Syahrul Yassin sebagai Menteri Pertanian. Jokowi juga menerbitkan keputusan Presiden untuk memberhentikan politikus Partai Nasdem itu. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan ditunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai PLT Menteri Pertanian. Tadi malam saya sudah diberikan kepada saya dari Menseknek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga penggantinya masih PLT, PLT-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan. Diketahui pada 29 September lalu, KPK mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ke tahap penyidikan. Mentan SYL dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian. Tim UTV mengabarkan.